Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Sip, ini sudah selesai ya? Ini sudah selesai. Biasanya kita nanti kalau sudah selesai gini, kita tinggal dirapihin. Jadi jangan terlalu rapi, karena biar kelihatannya lebih natural. Lebih natural dan lebih memang benar-benar kelihatan. Iya, kelihatan emang habis diulek gitu ya, dicampur. Nah, ini kayak gini oke. Nah, Pak Duris masih di sini, nanti kita bikin yang menelainnya kan ya? Sure, kita habis ini masih ada dessert ya. Itu ada frapsu jet. Dan ini kita kasih toppingnya dengan kapsikum, dan juga ada parsley. Nah, viewers, kita akan balik lagi dengan menu selanjutnya ya. Tetap di Today Special. Yes. Well, viewers, kita lanjut menu berikutnya. Kita akan bikin dessert namanya kapsu jet. Yes. Kapsnya sudah jadi? Kapsnya sudah jadi. Di sini yang ingin ditampilkan adalah proses bikin untuk sausnya ya? Yes, betul. Dan ini harus ada atrapsi. Iya, jadi ini untuk kapsnya ini, ini kan salah satu French dessert. Jadi ini agak klasik. Dan ini kita bikinnya itu selalu in front of clients. Karena ada satu yang unik, yaitu nanti akan ada flambé-nya di sini. Ada flambé. Dan kita nggak pakai handguap, karena ini berhubungan dengan api. Takutnya kalau kena panas, dia akan meleleh. Merusak kulit kita yang sudah bagus ini. Betul. Jadi kita nggak... Oke, ini aku nyalain. Iya, sambil nunggu. Ini harus panas. Jadi sambil nunggu, kita akan gelasin sedikit bahan-bahannya. Jadi bahan-bahannya... It's all about orange ya? Iya. Ada orange juice di sini. Ini ada... Terus ada buah orange-nya. Orange pulpy. Orange pulpy. Ada unsalted butter. Unsalted butter. Ini orange peel. Orange peel. Yang diparut. Yang diparut. Ya, kulitnya diparut. Lalu ini ada white sugar. White sugar. Dan ini... Ini yang untuk flambe-nya kita ada vodka. Ada vodka. Ya, kita pakai vodka one shot. Ini tenang, ini nggak memabukkan karena alkoholnya ini lanjut untuk... Iya, jadi alkoholnya ini kan hanya untuk flambe. Dan dia alkohol itu kalau udah kebakaran, biasanya udah hilang. Hilang. Nanti tinggal di gini-gini semua, mabuk. Dan ini smellnya caramelized banget. Wangi. Nice. Orange caramelized. Ini kita masih dikit lagi panas. Ya. Sudah panas? Oke, ini fan-nya udah panas. Jadi kita bisa starting dengan white sugar dulu. Kita akan caramelized. Caramelized itu biasanya mau naik kecoklatan. Iya, jadi kita make sure ratain dulu. Jadi biar dia benar-benar caramelized. Ini juga lumayan makan waktu. Take time. Iya, sekitar 3 menitan sampai nunggu dia brownit. Harum. Segar. Oke, ini udah mulai brown. Kita akan flambe. Dan ini mungkin agak jaga jarak ya. Maksudnya karena biar gak. Gak hanya COVID-19 aja agak jarak. Gak hanya COVID-19, tapi ini juga. Karena ini berhubungan sama api. Oke. Karena agak serang mungkin apinya gak terlalu kelihatan. Tadi disini gede banget kalau lakas ini. Dan ini biasanya kita stop it with orange juice. Oke. Nah ini kita tinggal aduk-aduk aja. Wanginya enak banget ya. Orange, karang-wars. Sekarangnya itu beda ya. Yap. Dan ini kita liase dengan butter. Butter. Ini butternya kita pakai yang unsalted. Iya. Karena kalau salted agak aneh ya nanti. Jadi memakan dessert tapi kok asin. Jadi kita liase biar dia agak kental dengan butter. It's way lebih thick. Yes, betul. Salt-nya. Kita masukin orange power pea. Iya. Dan ini orange peel. Zest-nya ya. Iya, orange zest. Ini kita aduk sampai liase. Nanti pettingnya disini ya? Betul. Nah nanti kalau dia kira-kira udah mulai kental. Nanti kita bisa matiin apinya. Lalu kita masukin crepes-nya. Jadi bagian crepes-nya itu setelah dia udah kita matiin apinya. Oke. Jadi crepes-nya itu bukan disiram tapi dimasukin disini. Dimasukin. Jadi nanti kita buka gitu terus. Nah ini udah cukup oke ya. Kalau kalian lihat udah mulai liase. Nah ini apinya kita cukup matiin. Lalu kita masukin crepes-nya. Tuh dia. Jadi kita buka dulu biar dia nyerep ke dalam. Karena emang enaknya itu di saus-nya. Sengaja untuk crepes-nya itu nggak dikasih flavor apa-apa ya. Iya, jadi crepes-nya itu plain. Jadi more tasteful-nya itu dari si saus-nya. Jadi ini kita plating. Oke. 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 Oke, voila. Oke, terakhir kita kasih. Ini ada vanila ice cream. Ini ada vanila ice cream. Viewers, sudah selesai. Berarti abis ini kita makan. Yes. Well, viewers, sebagai menu terakhir. Kalau misalnya kita sudah di bar. Kalau di bar itu nggak outdoor. Rasanya kalau kita nggak bikin minuman spesial. Dan dengan bartender yang spesial juga ada mas Mate di sini. Apa kabar? Kan, apa-apa baik mas. Selamat tidak berjumpa. Ini kira-kira signature drink yang harus viewers tahu ini. Apa kira-kira sudah di sini? Jadi di sini kita punya special drink dari Zaza. Iya. Yaitu universe. Universe. Yes. Itu mewakili seluruh dunia ya. Universe. Jadi koktel something unique. Dia pakai bubble. Nanti akan di-bubblenya di atas. Iya. Dia itu, kenapa dikasih nama universe. Karena satu kesatuan dari drink. Drink. Oh gitu. Tapi bahan-bahannya nggak sebanyak? Nggak, nggak. Untuk ingredient-nya simple. Simple ya? Iya. Oke. Langsung aja ya. Pastinya enak. Pastinya enak. Oke, kita mulai. Boleh. Silahkan. Jadi Mas Mate ini punya secret ingredients. Nggak bisa kita kasih lihat. Cuma bisa kita tampilkan. Ini buat gelasnya ya? Iya, biarkan dia tetap dingin. Karena kalau minum koktel itu harus dingin. Kalau minum panas, minum bajigur. Iya, banrek dan bajigur kalau panas. Itu dia. Wah. Ini teh, bukan? Ini alkohol pokoknya. Alkohol yang keras. Batu kali keras. Oke. Selanjutnya. Oke. Ada berapa macam sih? Tiga? Ada tiga. Ada tiga macam? Tiga macam spirit. Spirit yang kita jadi satu. Iya, jadi yang satu. Itu kalau udah minum, katanya berasa keliling dunia. Iya, keliling universe. Ini kayaknya yang spesial nih. Nggak ada brandnya. Ini spesialnya. Wow. Oke. Sudah. Ada lagi tambahan. Buah biarin dia sedikit manis. Wangi-wangi. Ini lebih ke girl leadering atau unisex? Ini dia lah unisex sih. Jadi dia semua masih bisa. Semua bisa. Tapi karena sekarang-sekarang ini orang butuh sesuatu yang bisa di upload di social media jadi dibikin cantik ya? Iya dong, bikin cantik jangan manis aja yang cantik. Jangan manis aja yang cantik. Minuman juga cantik ya? Iya dong, jangan mau karsang. Wanita-wanita di luar sana. Lanjut, kita shake. Shake. Wah, itu dia. Ini tergantung berapa kali? Hmm? Berapa kali? Tidak ada sejadian. Pokoknya tercampur ya? Iya, sampai dia tercampur saja. Sampai dia tercampur. Kita tuang. Wah, warnanya. Warnanya merah meriah. Merah meriah. Wow. Kita shake lagi. Itu tadi sebelum caput pertama enggak pakai es. Sekarang dia pakai ice. Karena ini dua meter sih. Dua meter ya? Karena kan aku menggunakan egg white. Egg white. Oke. Egg white-nya tadi yang botol terakhir ya? Iya. Jadi dia pakai ada putih telur. Jadi minuman sehat ada telurnya. Minuman sehat telurnya. Ini beda-beda tipis namanya jamu. Iya. Tuh. Sekarang kita saring. Enggak gini aja kan? Pasti ada sesuatu yang lain enggak gini aja. Ada sesuatu lagi tambahan yang lain. Ada sesuatu. Oke. Waduh. Ini dikasih. Dikasih. Bubble. Bubble. Jadi. Enggak boleh pecah ya? Enggak boleh pecah dong. Enggak boleh pecah dong. Pecah. Wuh. Ini koktelnya. Luar biasa. Universe. Ini dia bikin. Bikin bola universe ya. Terus pecah. Pecah. Tenang viewers jangan kuatir. Nanti kita akan bikin lagi. Yang satu lagi ya sebelum saya minum ya. Siap. Kayaknya keren banget. Thank you banget. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Thank you. Thank you. Habis ini kita makan-makan. Jangan lupa ya. Klik like. Subscribe. And share.